Hukum bagi orang yang menjual belikan anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Hukum bagi orang yang menjual belikan anak Menjual belikan bayi hukumnya haram merupakan dosa besar Dan sekaligus menunjukkan rusaknya masyarakat pada tingkat kerusakan yang hebat Haramnya didasarkan pada hadis sohi yang mengharamkan jual beli manusia merdeka atau bukan budak Rasulullah s.a.w. telah bersabda dalam sebuah hadis kutsi Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. beliau bersabda Allah berfirman Ada tiga golongan yang aku atau Allah akan menjadi lawan mereka pada hari kiamat nanti Seseorang yang menjual seorang yang merdeka atau bukan budak lalu memakan hasilnya Dan seseorang yang memperkerjakan seseorang pekerjaan lantas Ketika pekerjaan itu menyelesaikan pekerjaannya orang itu tidak membayar upahnya Hadis Riwayat Muslim Berdasarkan dalil tersebut jelas haram memperdagangkan bayi seperti yang terjadi pada masa sekarang Karena bayi pada masa sekarang hakikatnya adalah orang merdeka bukan budak Alasannya Alasan apapun tidak dapat membenarkannya misalnya ibu si bayi sedang kesulitan ekonomi Atau harga penjualan itu hanya untuk biaya persalinan dan sebagainya Semuanya adalah alasan batil yang tidak ada nilainya sama sekali dalam pandangan Sari Atislav Dosanya akan semakin berlipat ganda jika bayi itu adalah hasil dari hubungan kelapa atau zina Karena perbuatan jinanya sendiri adalah dosa apalagi kemudian hasil jinanya itu diperjual belikan layaknya barang dagangan Tentu lebih besar lagi dosanya Na'udzubillahiminzalik Dipersembahkan oleh Alhariya TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!